Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Rezki dari Shofi Kita cek dulu audio, 75% volume mikrofon, aman ya Status recording juga sudah recording, aman Oke, pada vlog kali ini kita akan ngebahas Ngelanjutin video yang sebelumnya, vlog sebelumnya Yaitu tentang postgresial, memasang postgresial Dengan potman ya, untuk local development Kemarin baru sampai, kita sudah sampai di Mencoba menggunakan service database postgresialnya Dengan aplikasi ya, jadi kita coba Memasang aplikasi dan coba menghubungkan dengan aplikasinya Ternyata berhasil kan Nah sekarang di vlog kali ini kita akan coba untuk Mengganti ya, jadi mengganti versi dari postgresial Yang kita gunakan postgresial 13 nih Dari registry docker hub ya kan Kemudian ini kan menggunakan image-nya Menggunakan yang biasa ya, jadi kalau biasa itu dia menggunakan Debian ya Mungkin kita, saya bisa Nah, saya bisa buka docker hubnya Kemudian, nah di vlog kali ini intinya kita mau coba Mengganti nih, mengganti containernya Yang tadi kita pakai container postgres 13 Ya kan Kita pakai container postgres 13 Kita akan ganti menjadi 13 Tapi alpine ya Yang menggunakan alpine Nah Kita akan coba Sekaligus mencoba Benar gak sih kalau misalkan Volume yang kita attach di dalam container kita Itu setelah kita ganti container Dia akan tetap ada gitu Jadi kita sekalian mau mendemonstrasikan bahwa Perintah yang kita gunakan untuk Me-attach volume ya di bagian sini nih Potman postgresial data yang di lokal kita, komputer kita Nanti ketika kita ganti container Data Semua data yang ada di dalam container sebelumnya Itu masih tetap ada di container yang Akan tetap dibawa di container yang baru ya Intinya kayak gitu lah Nah kita kan intinya akan kita berganti Kita intinya akan berganti Dari container postgres 13 ke Container postgres 13 alpine ya Versi alpine Kenapa menggunakan versi alpine Karena Lebih kecil ya Imagenya siapa tau nanti mau Digunakan untuk Berbagai macam kebutuhan Kalau misalkan container yang lebih kecil Itu akan sangat menguntungkan ya Tau kecil dari mana Sebelumnya saya sudah Pernah mendownload versi untuk alpine ya Ini 13 alpine Kita bisa lihat untuk yang postgres Postgres biasa Besarnya 379 megabyte ya Sedangkan untuk yang 13 dash alpine Dia besarnya 208 Jadi lebih kecil 171 ya 171 megabyte Lumayan kan 171 megabyte Kemudian kita akan coba Saat ini yang digunakan oleh Sekarang sudah ada container yang running belum ya Ah sudah ada yang kemarin ya Itu menggunakan Image postgres 13 Nah container image nya akan kita ganti menjadi Postgres 13 alpine ya Jadi Sekarang saat ini Mungkin kita bisa masuk dulu Portman Exec It Lalu nama Containernya Postgres Lalu Perintahnya PSQL Usernya Usernya Kita masuk menggunakan Manit hijau Nah disini bisa lihat Kalau postgres Yang kita gunakan adalah 13.5 Lalu menggunakan Sistem operasi Debian Versi 13 Nah Nanti kalau kita menggunakan 13 alpine Nanti 13 versi Debian ini Tidak ada ya Karena kita menggunakan Alpine Oke langsung saja Disini kita lihat datanya Untuk memastikan datanya Kita punya Aslinya kan hanya ada Postgres ini aja ya Hanya ada postgres Template 0 Template 1 Tapi tidak ada Database dan user Manit hijau Jadi nanti kalau kita Berganti Container Menjadi 13 alpine Kalau kita tidak Seharusnya yang kita Harapkan Di container yang baru Menggunakan 13 alpine ini Nanti data User untuk Bandit hijau Dan juga database Untuk Bandit hijau Masih ada di Container yang baru Ya Oke Sekarang Kita akan Stop dulu Service dari Postgres 13 Yang sekarang Sedang berjalan Portman Stop Lalu nama Containernya Yaitu Postgres Oke Dia sudah Stop Mungkin Teman-teman Mau lihat dulu Stopnya Berhasil atau tidak Ya Disini ada exit Berarti dia sudah berhasil Stop Lalu kita bisa Remove ya Portman RM Lalu nama Containernya Postgres Oke Sekarang bisa Cek lagi Portman PSA Ya Containernya sudah hilang Nah sekarang Kita akan ganti Ke Image yang Alpine Images Kita akan ganti Menggunakan image Alpine Perintahnya sama Kayak yang kemarin Kita contek aja Ya Disini Copy Lalu paste Lalu ganti Untuk Datanya masih Tetap sama ya Untuk volume Attachnya Di lokal Portman Postgres Scale data Lalu di Tujuannya juga sama Farly Postgres scale data Kemudian gunakan Flag Z capital Kemudian Diamond Kemudian Image nya kita ganti Menjadi Alpine Oke Namanya Postgres Mungkin kita bisa ganti ya Postgres Alpine Kalau sudah Nah ini sudah berhasil nih Kita coba cek Apakah berhasil running PSA Up Six seconds ago Ya Berarti berhasil running ya Sekarang kita akan lihat Apakah data Yang ada di dalam Directory portman Postgres scale data Yang seharusnya mengandung Database Bandit hijau Dan juga user Bandit hijau Berhasil di Attach ke dalam Container yang baru saja kita buat ya Dengan nama Postgres Alpine Kita masuk dengan Portman Exact It Lalu nama Containernya Post Grass Alpine Lalu perintahnya PSQL User Kita coba pakai Bandit hijau Apa berhasil Kalau dia gak berhasil Harusnya menggunakan perintah User Bandit hijau Gak bisa Tapi kalau pakai user Postgres Bisa ya Karena default dari Container Postgres Dia mempunyai User Postgres Kita akan coba Untuk user Bandit hijau Nah berhasil ya Kita lihat Database nya Nah bener ya Sekarang Bandit hijau Masih ada Berarti Itu tadi Keuntungan dengan Menggunakan container Kita bisa berganti Versi Berganti-ganti Container ya Mau pakai versi yang berapa Atau mau pakai Container yang Satu Debian Satunya Alpine Itu kita lebih leluasa ya Itu enaknya menggunakan Containerisasi Jadi berhasil Disini kita bisa lihat Kalau sebelumnya Ada Ada Keterangan Kita menggunakan Container dengan Sistem operasi Debian Nah disini Tidak ada keterangan Hanya 3.5 saja Dan data Yang sebelumnya kita punya Di container sebelumnya Berhasil kita Attest di container Yang baru ini Nah sekarang Container yang baru ini Size nya lebih kecil ya Dari Container sebelumnya Yang menggunakan PostgreSQL Biasa saja Oke sekian Sekiranya untuk Vlog Kali ini Sederhana Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Informasinya Nama saya Sikin Rizyafi Mohon maaf Apabila ada salah kata Apabila ada yang ketanyakan Boleh bertanya di komentar Pamit turun diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum